Intro Polisian sektor sipis-pis dengan ini dipimpin langsung oleh wakapolres tembing tinggi kompol Ramli Manurung kembali merilis perkembangan hasil penyidikan kasus kemenuhan terhadap korban Reza Ramadan Sinaga yang terjadi pada akhir bulan Januari lalu. Dalam keterangan konferensi persnya wakapolres mengatakan hingga kini pihak kepolisian masih menetapkan satu orang tersangka berinisial LI dan belum menemukan tersangka baru lainnya. Kini tersangka LI masih ditahan di mapolres tembing tinggi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tersangka LI ditangkap Polisian sektor sipis-pis setelah sebelumnya memukul korban Reza Ramadan Sinaga yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Menurut pengakuan tersangka tega membunuh korban akibat tak terima dirinya diposting oleh korban di media sosial. Kita menghilangkan nyawa orang. Sebenarnya saat ini untuk pernyatapan tersangka tadi yang kami sebutkan satu orang tersenama Lili Rawan dari Sejojon saat ini sedang menjalani penahanan dan penyidikan tetap masih berjalan. Kita ingin memperdalam selesai penyidikan. Mena tahu ada lagi memang saksi-saksi yang perlu keterangan yang kita gali kita gali lebih nanti kelekapan berkas ini. Kira-kira ada enggak tersangka baru yang muncul dalam kasus ini? Sampai saat ini belum kita temukan dari keterangan kasih saksi belum ada ke tersangka baru. Namun penyidikan tidak berhenti sampai sini. Itu-itulah kita juga memberikan asistensi dan masukan-masukan ada tempat mungkinan. Mena tahu memang ada ya kita harus proses. Tapi kalau juga tidak ada kita gak bisa berandai-andai kita penyidikannya nanti juga akan dibantu-penyidikan secara sientifik secara bantuan dari ahli nanti akan kita alibatkan. Dengan jaksa kita undang kita mau melihat peran-perannya kemudian terlibatannya nanti tidak lama kemudian mungkin kita sudah bisa kirimkan berita sebentar dari Sumatera Utara Tim Liputan Triburata TV Salam Triburata Mari kita ke peran-peran Balik